Keri TV, belajar sambil bermain. Halo teman-teman, saya Stella. Hari ini Stella akan bercerita dongeng. Halo, sudah lama tidak bertemu. Semua pasti sudah pernah lihat kelinci dan kura-kura kan? Lompat, lompat, berlari-lari kelinci. Merangkak-rangkak di dalam tempurung kura-kura. Mereka berdua akan berlomba lari. Wah, penasaran ya siapa yang akan menang? Hmm, benarkah? Lompat, lompat, berlari-lari. Saya pikir kelinci yang akan berlari dengan cepat. Hmm, tetap saja siapa ya yang akan menang? Cerita dongeng hari ini tentang kelinci dan kura-kura. Pada zaman dahulu kala, hiduplah di lingkungan yang sama, seekor kelinci yang pintar dan kura-kura yang lambat. Tiung-tiung, aku kelinci paling cepat dan cerdas. Di lingkungan ini akulah yang paling keren. Benar-benar, kelinci paling cerdas dan pintar. Hmm, aduh kura-kura. Kamu bergerak lambat, bicara juga lambat ya. Oh, walaupun lambat, aku juga bisa melakukan semuanya. Jadi, di mana kamu bisa bertemu teman-temanmu? Hmm, apa kamu bilang? Meskipun begitu, aku bisa melakukan semuanya. Apakah kamu ingin berlomba denganku untuk mencapai gunung di sana? Hahaha, para penduduk kura-kura ingin saya berlomba lari dengannya. Hmm, bagus. Saya akan dengan mudah untuk menang. Di tempat kelinci dan kura-kura tinggal, muncullah berita apabila mereka sedang bertanding. Kelinci dan kura-kura akan bertanding. Oh, ada apa ini? Tapi bukanlah kelinci yang akan menang. Hah, kasihan kura-kura. Pakai manapun, ini menyenangkan. Ayo kita melihatnya. Harus lihat pertandingannya. Tum, ayo pergi. Hei, kamu juga ikut. Ayo pergi. Dudung, akhirnya pertandingan akan dimulai. Cah, kelinci dan kura-kura berdiri di garis awal. Bersiap-siap, lari. Pertandingan sudah dimulai. Oh, kelinci memang sangat cepat. Segera membalap kura-kura dan berlari jauh ke depan. Ah, kelinci. Akhirnya sudah melewati poin pertama. Pertandingan sesuai seperti yang diperkirakan. Ah, aku juga tetap harus berusaha mengejarnya. Oh, kenapa semakin jauh? Kaki kelinci sangat cepat berlari. Sesaat menengok ke belakang, kura-kura bahkan tak terlihat olehnya. Ah, sudah. Pasti aku menang. Angin pun bertiup sepoi-sepoi. Tidur siang dulu. Ah, enaknya. Kelinci begitu meremehkan pertandingan dan memulai tidur siangnya. Ah, ah, ah. Aku lebih lambat daripada kelinci. Aku tidak boleh beristirahat. Sementara kelinci sedang tidur siang, kura-kura dengan keras berjalan dan berjalan. Melewati kelinci yang sedang tidur. Yang terakhir, aku sudah mau sampai. Usyah, 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 usyah. Untuk menyelesaikannya, aku harus pergi. Wah, kura-kura sudah mencapai garis akhir. Pemenang hari ini adalah kura-kura. Wah, kura-kura yang menang. Kukuk, kukuk, kukuk. Wah, nyenyaknya tidurku. Eh, enaknya. Tapi apa suara berisik ini? Kelinci itu baru bangun. Ia sudah berlari ke garis finis. Namun, pertandingannya telah berakhir. Kenapa bisa begini? Kenapa bisa begini? Oh, kenapa? Kelinci, walau kamu cepat, tapi tidak selalu jadi pemenangnya. Kura-kura, maafkan aku jika aku selalu mengejekmu lambat. Maaf ya. Oh, baiklah. Selamat. Mereka berdua telah sama-sama belajar dari pengalaman ini. Bagaimana cerita kelinci dan kura-kura? Awalnya saya pun mengira kelincilah yang akan menang. Namun, akhirnya malah sebaliknya. Kura-kura yang tanpa berhenti untuk beristirahat akhirnya memenangkan pertandingannya. Tapi jika kelinci berlari sampai akhir tanpa istirahat, bagaimana pertandingannya? Hmm, saya juga penasaran dengan hasilnya. Teman-teman, sampai ketemu lagi di kesempatan berikutnya. Bye-bye. Sub indo by broth3rmax